Barbarians Season 1 Episode 1 Serius Barbarians mengisahkan sosok Arminius, putra dari kepala suku Keroski yang termaksud bangsa Jerman. Ia ditawan dan dibesarkan oleh gubernur Romawi. Saat dewasa Arminius menjadi perwira militer Romawi yang harus melawan bangsanya sendiri. Pertemuan dua negara besar Jerman dan Romawi membawa pertempuran yang sangat dasyat. Segalanya akan dikorbankan untuk kejayaan bangsa. Lantas bagaimana keseruan serius kali ini? Di awal film diperlihatkan, pria bernama Hadgan datang mengampiri kediaman tempat tinggal dari Segestes. Tujuan Hadgan adalah untuk meminang gadis yang bernama Tusnelda. Namun karena pelakuan Hadgan yang begitu kasar, ia sempat melakukan perlawanan. Ayah Tusnelda yang bernama Segestes akan tetap menjedohkan anaknya kepada Hadgan dengan upah lima ekor kuda sebagai imbalannya. Dan Hadgan akan datang kembali menjemput Tusnelda 15 hari ke depan. Tak berserang lama dari itu tiba-tiba saja pasukan Romawi datang ke desa tersebut. Tujuan Romawi ke sana adalah untuk mengambil upeti dari setiap suku yang ada di Jerman. Mereka menginginkan 20 ekor sapi atau 254 ton gandum dalam waktu 3 hari ke depan. Kepala suku Garosky dan Roma sebelumnya telah membuat perjanjian bahwa mereka tak akan membayar upeti. Namun Roma telah melanggar janjinya. Dengan hal tersebut, ia memerintahkan Segestes untuk mengadakan full mode ajan musyawarah kepada semua suku yang ada di Jermania. Dengan tujuan menentang serta mencoba memujuk suku-suku lain agar tidak membayar upeti. Saat malam harinya seluruh bangsa Jerman melakukan musyawarah terbuka untuk mencari keputusan. Pemimpin bangsa suku Garosky yang bernama Segeber meminta pendapat akankah mereka membiarkan diri mereka ditundukkan bangsa Roma atau mereka akan melawan. Dari musyawarah tersebut tak membuahkan hasil yang diharapkan. Dimana sebagian suku tak akan melawan bangsa Roma. Mereka lebih baik membayar upeti sebagai bentuk perdamaian daripada harus melawan bala tentara prajurit terkuat dan terbanyak sepanjang sejarah. Dari musyawarah itu terlihat Tuznelda dan Volkin berada di sana. Mereka ternyata merupakan pesangan muda-muda yang dilanda asmara. Tuznelda mengatakan yang sebenarnya bahwa ayahnya telah menjadokan dirinya bersama pria lain yang bernama Hadgan. Dan mendengar hal itu Volkin tak dapat berbuat banyak. Kini tiba waktu yang dinantikan. Dimana bangsa Roma telah siap mengambil upeti sesuai perjanjian. Volkin dan sebagian warga lain harus memberikan harta mereka termasuk kambing milik Volkin yang hanya tersisa satu-satunya. Karena bangsa Romawi tak merasa puas dan merasa upeti yang diberikan kepadanya tak cukup. Dengan hal itu ia mengambil sejarah paksa domba, kambing, sapi dan beberapa ekor kuda milik warga. Mereka juga memerintahkan Segemer sebagai pemimpin kepala suku Kersuki mencium simbol elang milik Romawi sebagai bentuk kesetiaan. Karena Segemer tak akan melakukannya terpaksa segestasi yang akan mengambil Ali. Saat hendak mencium simbol tersebut tiba-tiba saja Tusnelda mencegahnya. Melihat hakan hal itu, Proyek Romawi menjambak rambut Tusnelda. Di tempat lain, peroncurt rumah membawa suku barbar di lokasi K milik bangsa Roma. Mereka akan mengeksekusi pria tersebut karena berani menantan dan tak membayar upeti. Akibat hal itu, Arminius tak segan-segan mengirim pria tersebut ke alam baka untuk selama-lamanya. Sementara Asgar setelah kejadian tersebut, dirinya harus mengalami cacat seumur hidupnya. Tusnelda mempunyai ide untuk membalaskan dendam. Ia berniat untuk mencuri simbol elang milik bangsa Romawi. Saat malam harinya, mereka hanya berempat untuk memasuki kem pasukan Roma. Tusnelda dan Volkin akan melewati gerban depan dengan cara menyamar sebagai pedagang. Sementara dua rekan lainnya akan memasuki pintu belakang. Hingga pada akhirnya mereka berhasil memasuki kem Roma serta membawa habis sebagian prajurit. Tak hanya itu, mereka juga berhasil membawa kabur simbol elang tersebut. Di sisi lain, Gubernur Romawi menyadari hal itu, membuat amarannya tak dapat digendalikan. Armenios, yang merupakan putra angkat dari Gubernur, mengajukan diri untuk mencari legion elang dan berjanji akan membawanya kembali secepat mungkin. Ia meminta bantuan dari bangsa barbar bernama Talio. Mereka akan berangkat saat Fajar telah tiba. Sementara Volkin dan Tusnelda dengan bangga membawa simbol elang tersebut ke desa mereka, Sigimer yang merupakan pemimpin suku cukup takjub dibuatnya. Dengan hal itu, mereka membuat pesta sebagai bentuk keberanian dan keberhasilan Volkin dan Tusnelda. Sigimer sempat meragukan bahwa ini adalah petanda buruk, di mana bangsa Roma pasti akan membalaskan dendam atas kehilangan legion mereka. Namun Volkin menegaskan bahwa bangsa Roma Wittak akan bisa menemukan pencurinya dari sekian ratus desa di antara suku-suku lain. Saat malam semakin larut, tiba-tiba saja Arminius dengan seorang diri datang menghampiri desa suku Keruski, membuat seluruh warga lari ketakutan. Sigimer yang melihat kedatangan bangsa Roma Wittak dengan seorang diri memerintahkan anak buahnya untuk membuka pintu gerbang. Saat bertemu tempat, terduga Arminius memanggil Sigimer dengan sebutan ayah. Ternyata Arminius adalah anak dari Sigimer yang mengabdikan dirinya untuk bangsa Roma Wittak. Season 1 Episode 2 Gilas masa lalu dari Arminius, Tusnelda dan Volkin diperlihatkan bahwa saat usia mereka masih bocil, tiga anak ini berteman dan bersahabat. Mereka merupakan bangsa Jermania, namun semua berubah seketika di mana bangsa Roma mengambil paksa anak-anak dari bangsa Jerman untuk diadopsi. Termaksud anak dari Sigimer yang bernama Ari yang kini telah berubah nama menjadi Arminius. Mereka dirawat dan dibesarkan oleh Roma. Ia mendidik Arminius hingga menjadi kesatria tangguh di Roma. Tak hanya itu, kini Arminius telah menjadi tangan kanan gubernur untuk menghancurkan Jerman tempat kelahiran dari Arminius berasal. Tujuan ia ke sana adalah untuk mengambil elang legion milik Roma yang telah dicuri. Ia bisa mengetahui pencurian legion tersebut dilakukan oleh kelompok Sigimer ditandai saat Arminius menemukan kalung milik Volkin berada di lokasi. Namun Arminius tetap mengingatkan ayahnya bahwa pencurian legion ini jangan sampai terdengar oleh gubernur Roma. Sementara di sisi lain, Sigistis menghampiri gubernur Varus. Dirinya menemukan mengatakan bahwa yang telah mencuri elang legion miliknya adalah bangsa Kerusky. Sigistis adalah seorang ayah yang memiliki watak penjilat dan pengkhianat bagi kaumnya. Di tempat lain, Arminius tanpa sengaja kembali bertemu dengan teman sekaligus sahabat masa kecilnya yaitu Tusnelda dan Volkin. Dalam pertemuan itu, mereka sempat menanyakan kabar satu sama lain serta berpelukan setelah sekian lamanya. Arminius meminta Volkin dan Tusnelda untuk mengembalikan legion miliknya. Jika tidak, maka nyawa mereka dan bangsa Kerusky akan terancam. Namun Tusnelda tentu tak akan menyerahkannya begitu saja di mana bangsa Roma telah membuat adiknya cacat seumur hidup. Saat kembali ke desa, Arminius diadang oleh beruf bangsa dari Burkteri. Ia akan menuntut balas setelah pemananya dikirim ke alam bakar oleh Arminius. Dari pertempuran itu, dirinya harus mengalami luka yang cukup parah di bagian perutnya. Dengan hal itu juga, Sigamer meminta agar Arminius pergi sekarang juga. Jika tidak, maka beruf akan menghabisinya. Namun Arminius tak akan pergi tanpa membawa legion miliknya. Saat beruf mencoba menerobos pintu untuk menghabisi Arminius, tiba-tiba saja ia sudah kabur dengan membawa legion tersebut. Melihat akan hal itu, Volkin tanpa pikir panjang mencoba mengejar Arminius dengan seorang diri. Hingga pada akhirnya mereka kembali bertemu. Arminius menegaskan bahwa jika ia tak mengembalikan alam legion tersebut, maka Volkin dan seluruh bangsanya pasti akan meninggoy. Namun karena Volkin tak mau mengerti akan hal itu, ia berusaha menyerang Arminius. Sementara di sisi lain, Segestes bersama gubernur Roma kini telah tiba di desa. Segestes mengatakan bahwa yang telah mencuri legion tersebut bernama Volkin. Dengan hal itu, ia harus dihukum mati. Tak hanya itu, bahkan seluruh keluarga Volkin termaksud ayah ibu serta adiknya harus menjadi korban kekejaman Roma. Saat Volkin balik ke desanya, ia harus menerima kenyataan pahit yang memilukan. Di saat situasi seperti itu, Beruf datang menghampiri. Bahwa ia dan sebagian kaumnya akan membantu Volkin kabur dari desa untuk menghindari pengejaran dari bangsa Romawi. Sementara Arminius kini telah berhasil sampai dan membawa legion elang miliknya. Gubernur Varus yang melihat keberanian serta keberhasilan Arminius cukup takjub dibuatnya. Arminius meminta kepada ayah angkatnya untuk penugasan ulang. Bahwa dirinya lebih baik dikirim kembali ke rumah atau provinsi lain daripada harus berurusan dengan bangsa Jerman. Namun tanpa tenduga, gubernur malah mengatakan bahwa siapapun yang berani mencuri elang legion tersebut harus dihukum mati. Dirinya meminta Arminius sebagai tugas terakhirnya untuk menangkap dan menghabisi Volkin. Season 1 Episode 3 Arminius yang merupakan pria tata agama diperlihatkan tengah meminta petunjuk kepada Dewa Mars agar diberi kekuatan dalam menjalankan misi terakhirnya. Di saat itu tiba-tiba saja pria terumawi bernama Matilus datang serta mengatakan bahwa dirinya mendapatkan perintah oleh Varus untuk menemani Arminius dalam mencari dan menemukan Volkin. Mereka tak akan bisa kembali ke Roma sebelum dirinya berhasil menangkapnya. Di sisi lain kelompok dari Volkin yang ditemani oleh Beruf menyalankan agar mereka mencari sekutu untuk mengalahkan Roma. Karena seperti yang diketahui bahwa bangsa Broteri sangatlah dendam kepada Roma. Di saat Beruf berusaha menjelaskan tujuannya tiba-tiba saja mereka diadang oleh sekelompok bangsa barbar. Sementara Tusnel dah berusaha memujuk Segemer agar dirinya memakamkan keluarga Volkin dengan layak. Namun Segemer sempat menolak hal itu. Di mana hal itu sangatlah berbahaya. Jika Roma mengetahuinya maka mereka semua mendapatkan hukuman. Karena Tusnel dah yang begitu keras kepala maka dirinya lain akan mengakamkan mereka dengan seorang diri. Melihat keberanian Tusnel dah Segemer dengan segera membantunya. Namun di saat itu tiba-tiba saja Arminius datang menghampiri desa mereka. Matelus yang melihat akan hal itu meminta Segemer untuk bertanggung jawab. Namun tanpa terduga Arminius mengatakan bahwa dirinya lain akan bertanggung jawab kepada gubernur Varus akan hal ini. Dirinya mengizinkan Segemer dan Tusnel dah untuk memakamkan keluarga Volkin dengan layak. Sementara di hutan Volkin dan Beruf berhasil dibawa ke markas bangsa barbar. Mereka di sana bertemu dengan kepala suku. Ternyata Beruf dan pemimpin suku tersebut sudah saling mengenal satu sama lain. Mereka diizinkan untuk tinggal dan bermalam. Saat malam harinya telah tiba, Beruf menceritakan semuanya bahwa Volkin yang telah mencuri elang legion Roma atas ide dari Tusnel dah. Tusnel dah merupakan pejuang sejati dari bangsa Karuski. Tak hanya itu mereka juga meyakini bahwa Tusnel dah adalah tangan kanan dari para dewa. Atau biasa disebut dengan Pramal. Mereka meyakini bahwa seorang Pramal adalah jalan untuk menuju kebenaran. Di tempat lain, salah satu utusan bangsa barbar menginformasikan kepada Arminius bahwa Volkin kini telah berada di desanya. Tusnel daya mengetahui akan hal itu berusaha untuk ke sana. Namun sialnya, ia malah dihadang dan diikat oleh ayahnya sendiri. Sementara Volkin dan Beruf lagi asiknya tidur tiba-tiba saja mereka diserang oleh bangsa barbar. Dalam situasi seperti itu, Beruf harus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Volkin. Ulas semua itu adalah pria botak yang berhianat. Ia melakukan semua ini semata-mata karena uang. Roma telah memberikannya harga yang cukup besar jika membantunya menangkap Volkin. Di tempat lain, Asgar yang merupakan adik dari Tusnel daya selalu saja membenturkan kepalanya di balik kayu semenjak ia mengalami cacat. Segestia serta ibu Tusnel daya yang melihat anaknya sudah tak waras mempunyai niat jahat untuk mengirim Asgar kepada para dewa. Asgar! 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 Volkin dan beberapa anak buah dari Beruf memutuskan untuk memasuki negeri kegelapan. Di mana tempat itu adalah tempat yang belum pernah ditinggali oleh manusia. Tempat tersebut hanya untuk orang-orang yang telah meninggoy. Karena tak ada pilihan lain, akhirnya mereka memutuskan untuk memasuki negeri kegelapan. Namun tidak dengan Luko. Ia malah memilih untuk kabur. Sementara Arminius dan Matelius memutuskan untuk beristirahat. Di tengah-tengah peristirahatan itu, Prajir Tungai berhasil menangkap Luko. Ia dibawa ke hadapan Arminius. Arminius menanyakan beberapa pertanyaan termasuk apakah Luko mengetahui di mana keberadaan dari Volkin kini berada. Luko sempat tak akan memberitahu soal hal itu. Namun karena ia terus saja didesak hingga pada akhirnya ia mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengetahui semua itu, tiba-tiba saja Matelius malah membunuh Luko di saat itu juga. Arminius mempertanyakan mengapa ia melakukan hal ini. Matelius mengatakan bahwa dirinya suka pengkhianatan tetapi ia juga benci terhadap pengkhianat. Saat pasukan Komawi tiba di negeri kegelapan dan kebahasa-bahasa mereka segera menghabisi kelompok dari Volkin satu demi persatu. Dalam pertempuran itu, Volkin dan sebagian bangsa Barbar harus dikalahkan. Mengingat jumlah mereka tak cukup untuk melawan Roma. Saat keadaan terpojok seperti itu, tanpa terduga Arminius mana membunuh Matelius dan sebagian perjuritnya sendiri tanpa sisa. Membuat Volkin cukup terperangah dibuatnya. Terima kasih telah menonton!